selamat menikmati belajar, mari kita bersama-sama membaca doa yang pertama kita tunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW yang kedua untuk Syah Abdul Qadir Jailani yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kepuntari Malang selanjutnya untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru dan untuk anak-anak semuanya yuk kita siap siapkan diri untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala berjamkan mata, berdoa mulai A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina siratal mustakim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghoiril Maghdoopi alayhim Ghoiril Maghdoopi alayhim Walabdalin Rabbih Ufirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa rzuni fahma amin ya rabbal alamin Terima kasih sekarang kita akan belajar pelajaran sikeh Masih tetap tentang bab tata cara berwudhu Hari ini kita akan belajar memahami tata cara wudhu Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari wudhu Kemudian ketentuan wudhu Yang ada syarat wudhu Kemudian ada rukun wudhu yang enam itu Kemudian ada sunnah wudhu Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu Minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang praktek tata cara berwudhu Anak-anak sudah mengirimkan tugas membaca doa sesudah berwudhu Pinter-pinter anak-anak ya Bukul pesan supaya doa tersebut dibaca setiap kali anak-anak berwudhu Biar tidak lupa ya Kemudian hari ini kita belajar tentang memahami tata cara wudhu Syarat wudhu mengandung hikmah Di antaranya adalah membimbing setiap muslim Agar memulai aktivitas ibadah dengan kesucian dan keindahan Seperti pengertian dari wudhu itu sendiri Yaitu bersih dan indah Kemudian ada beberapa hal yang harus dipahami tentang wudhu Yang pertama hal yang menarik dari wudhu Wudhu adalah sebuah perintah dari Allah Yang dituduhkan kepada kaum muslim sebagai pendahulu untuk sholat dan ibadah yang lain Yang minggu kemarin bu guru Jadi wudhu itu bisa selain untuk kita akan melaksanakan sholat Kita akan mengaji Kemudian kita akan tidur Sebaiknya kita berwudhu terlebih dahulu Kemudian Wudhu mengandung sebuah hikmah juga Yang mengisyaratkan kepada kita untuk memulai ibadah dan kehidupan dengan kesucian lahir dan batin Jadi kalau kita berwudhu maka kita selain badan kita suci, lahir kita suci, batin kita juga menjadi suci Hari ini kita juga belajar tentang bentuk-bentuk wudhu Bentuk-bentuk wudhu ini sama dengan yang bu guru sampaikan minggu kemarin Yaitu tentang rukun wudhu Gimana rukun wudhu itu ada berapa? Siapa yang ingat? Ya pintar ya, ada enam Yang pertama adalah niat Sudah kita lafalkan kemarin Nawa itul wudhu alirof ilha dasil aswari fardolillah hita'ala Nah niat itu boleh diucapkan dengan suara, boleh juga di dalam hati Kemudian yang kedua apa? Yaitu setelah kita berniat membasuh muka Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku Kemudian mengusap sebagian kepala Membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki Dan yang keenam tertib Baik disini bu guru akan tekankan dan ulangi lagi Bahwa satu adalah yang pertama adalah tata cara tadi Dimulai dengan niat Niat adalah keinginan dalam hati akan berbuat sesuatu Di buku kalian di halaman 122 Semua kegiatan itu harus dimulai dengan niat Nabi Muhammad SAW bersabda Innamal a'malu bin niat Yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan itu disertai dengan niat Jadi kita harus berniat ketika akan melakukan sesuatu Tentunya dengan niat yang baik Kemudian niat wudhu tersebut Ini adalah merupakan rukun dalam setiap perbuatan Apalagi kalau kita berwudhu Ini harus dimulai dengan niat Tanpa berniat maka wudhu yang kita lakukan tidak sah Yang kedua yaitu membasuh muka Ingat ya yang disampaikan bu guru kemarin Bagian mana saja yang harus dibasuh ketika kita berwudhu Di sini bagian muka yang dibasuh dari ubun-ubun Atau tumbuhnya rambut ini Kemudian di sini melingkerni sampai ke dagu Muka yang termasuk muka ini maka semua harus basuh ketika kita berwudhu Yang ada di muka misalnya Di dak kita, mata kita, hidung, pipi, mulut ini sampai dagu ini semuanya harus dibasuh Harus basah Tidak boleh basuh begini saja Dilakukan sebanyak tiga kali basuhan Kemudian yang ketiga Membasuh kedua tangan Membasuh kedua tangan Membasuh kedua tangan ketika wudhu dimulai dari ujung sari Ujung sari sampai siku Sikunya ini harus basah Siku ya Ini siku ini harus basah Dilakukan juga tiga kali Sebanyak tiga kali dimulai dari tangan sebelah kanan Berarti kita sudah melaksanakan sunah wudhu Kemarin ya Melakukan tiga kali Kemudian dimulai dari anggota bagian kanan Kemudian selanjutnya Toide mengusap sebagian kepala Mengusap sebagian kepala Di buku kalian Di buku fikir kalian Menurut madhab Madhab imam safi'i Mengusap sebagian depan Bagian kepala Kalau rambutnya panjang Maka mengusapnya Di bagian depan saja Ini sudah merupakan Bagian kepala Merupakan rukun wudhu yang keempat Kemudian Yang E Membaso kaki Kedua kaki Membaso kedua kaki Dimulai dari telapak kaki Sampai mata kaki Telapak kaki mana Ya Umpamanya kita Ini kaki kita Nah telapak kaki ini Dari ujung tadi ya Kemudian sampai mata kaki Bukuru katakan kemarin Pertemuan kemarin Mata kaki itu adalah Bagian yang menonjol Di kaki kita Ini dua ini Ya Itu harus basah Ketika kita melakukan Wudhu Yang terakhir Yaitu harus tertip Apa tertip kemarin? Tertip itu harus dilakukan Secara berurutan Harus urut Yang pertama Ya harus didahulukan Misalnya yang pertama Tadi apa? Ya niat Niat dulu Setelah kita niat Membasuh muka Kemudian membasuh kedua tangan sampai kaki Membasuh sebagian kepala Kemudian membasuh kedua kaki Dan yang terakhir adalah tertip Jadi tidak boleh di Misalnya Kalau kita berwudhu Terus Aku mau wudhu Setelah wudhu Kita niat Kemudian kaki dulu Baru muka Kemudian tangan Tidak boleh Itu ya Itu namanya Tidak tertip Kalau tidak tertip Maka Rukun wudhu Yang kita lakukan Tidak Syah Atau Datang Ini materi yang kita pelajari pada pagi hari ini Yaitu Kita menekankan Bahwa rukun wudhu Rukun itu harus dilakukan Yang enam-enamnya itu harus dilakukan Yang pertama apa tadi? Ya niat Kemudian membasuh muka Membasuh kedua tangan sampai siku Mengusap sebagian kepala Membasuh kaki sampai mata kaki Ya Nanti Kalian lakukan Di rumah Sebelum kita sholat Sebelum kita mengaji Sebelum kita tidur Kita Ambil wudhu Terlebih dahulu Kalau wudhu kita betul Maka ibadah yang kita lakukan Akan Benar Akan diterima oleh Allah Ya Demikian Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Semoga Bermanfaat Untuk kalian Dan untuk bu guru juga Ya Untuk menutup Pelajaran pada pagi hari ini Mari kita bersama-sama Membaca doa Sikapnya Diperhatikan ya Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bajamkan mata Berdoa mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri Innal insana Lafih husrin Illah Illalladhina Amanu Wa'amilus Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilshaber Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Terima kasih Kita bertemu lagi Pada kesempatan yang lain Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Makan-makan Makanan yang bergizi Membantu orang tua Kita bertemu lagi Pada minggu yang akan datang